Baik, ini dengan hamba Allah di Cerebon Mau bertanya Bang, jika Kita ingin mengambil Keteladanan dari orang lain Dan kita ingin meniru kebaikan Yang ada dalam keteladanan tersebut Apakah kemudian kita Memilih untuk menjadi Produk dari keadaan sekitar Terima kasih bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, jadi begini Kalau kita hendak meniru orang-orang yang berhasil Jangan meniru Apa yang dilakukannya saat ini Saya ulangi ini Kalau kita meniru dari orang-orang yang berhasil Yang telah berhasil Jangan meniru apa yang dilakukannya saat ini Tapi lihat bagaimana ketika dia dulu Menghadapinya Dalam keadaan dia kecewa Bagaimana cara menghadapinya Ketika gagal bagaimana cara menghadapinya Ketika putus asa bagaimana cara menghadapinya Jadi yang kita pelajari itu Seharusnya dulunya Kalau yang sekarangnya kan yang sudah berhasilnya Nah banyak orang menirunya begitu Kita melihat orang-orang yang tokoh-tokoh yang sudah berhasil Itu dia memang punya kemampuan yang baik pada hari ini Tapi dulu membentuk untuk supaya hari ini punya kemampuan yang baik Itu yang harusnya kita tiru Bernegosiasi dengan rasa malesnya seperti apa Menghilangkan Apa namanya Ketika banyak cobaan datang Lalu dia putus asa Tapi dia menghadapinya seperti apa Nah itu yang harus kita tiru Jadi Itu menunjukkan bahwa Kita melihat uswah Melihat contoh Bukan berarti kita produk dari orang lain Kita justru belajar Dari pengalaman-pengalaman orang lain Kita boleh gak bang Sama seperti kita mengambil pengetahuan Sama seperti kita belajar Belajar itu ada Ada dua kan Belajar dari apa yang sudah kita alami Dan belajar dari apa yang dialami oleh orang lain Kalau abang baca buku Ada karya Buku itu yang karya ditulisnya itu sekitar selama 70 Kurang lebih 70 tahunan Loh usia berapa dia menulis bang? Artinya Dia menulisnya sebetulnya pada usia-usia 35 tahunan Tetapi Banyak orang-orang melakukan studi Kelayakan Studi tentang masalah mas Itu berurutan Terus menerus Kurang lebih sekitar 70 tahun studi itu ditemukan Sehingga dia bukukan Seolah-olah kan studi itu selama 70 tahun Meskipun karya tulisnya mungkin dibuat hanya dalam bentuk 2 tahun gitu Tapi studi di dalamnya itu kurang lebih sekitar 70 tahun Kalau kita belajar disitu Berarti kita mengalami masa 70 tahun yang lalu Artinya pelajaran kita terhadap masa-masa yang lalu Kita bisa percepat gitu Ya itu boleh Boleh kita belajar dari lingkungan Belajar dari keadaan Supaya kita lebih bijak dalam mengambil keputusan Jadi bukan berarti kita produk dari lingkungan Tapi justru dari lingkungan memberikan kepada kita umpan balik Lalu kita kira-kira harus berbuat seperti apa nih Bertindak seperti apa Karena lingkungan itu sebenarnya memberikan kepada kita Sinal-sinyal Sinyal-sinyal tanda-tanda yang harusnya kita mengambil tindakan-tindakan Dan respon seperti apa yang lebih baik Maka meniru orang-orang yang sudah berhasil Tapi tanda kutipnya Bang katakan Jangan nirunya saat ini Tapi nirunya dulu sebelum dia berhasil Jadi kalau ada orang bilang Bang saya niru orang yang kaya Gimana bang Boleh tapi jangan niru kaya hari ininya Kamu tiru ketika dia belum kaya Rasa rajinnya gitu Ceripayahnya Uletnya Getolnya Itu yang harus kamu lakukan Kalau sudah berhasilnya Kamu tiru bahaya Dia makan enak Bang saya mau makan enak Bahaya kalau begitu Memaksa-maksa kehendak dan keadaan Sehingga kita tidak mampu Dimampu-mampukan Tapi kalau kita melihat dalam Pengalaman-pengalaman dulunya Sehingga kita bisa Menjadi lebih baik pada hari ini Maka itu lebih baik Dan itu harusnya Bang sarankan Lakukan seperti itu Terima kasih Kayaknya seperti itu Kang Hakim